Intro Halo, Assalamualaikum, nama gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Gata Di video kali ini, kita masuk lagi ke dunia seni Gue mau berbagi tips atau sedikit tutorial Bagaimana cara membuat modern kaligrafi Ini adalah salah satu contoh modern kaligrafi Yang juga sering gaya tulisan seperti ini digunakan di judul buku Atau di gambar-gambar di tumblr atau di pinterest gitu Kayak gini contohnya Kayak gini Atau juga kayak gini Nah, penulisan-penulisan kayak gini sebenarnya Di microsoft word juga udah banyak fontnya Tapi, membuat sendiri tulisan tangan seperti ini It's a lot more fun sebenarnya Dibanding kita mengetik yang formatnya itu udah itu-itu aja Sebenarnya juga buat kalian yang suka payung teduh Font ini digunakan di video klip mereka yang lagunya Akat Jadi buat penulisan liriknya itu Menggunakan font-font seperti ini Modern kaligrafi ini Di tutorial ini Gue akan tunjukin Gimana sih cara membuat font modern kaligrafi Menggunakan dua alat ini Jadi ada dua metode Yang pertama pakai brush pen Yang kedua itu pakai Bullpen biasa Bisa pensil Bisa bullpen Kalau ini gue pakainya drawing pen Oke, langsung aja ke videonya ya Oke, untuk yang pertama ini Gue contohin pakai brush pen Ini adalah Snowman Snowman brush pen Warnanya Gak tau ini warna apa ya Sevilla Ya, agak kuning-kuning gitu Jadi yang pertama ini Kita bikin upstroke Upstroke ini garis Yang ke atas tipis Dan yang ke bawah itu downstroke Dia tebal Keuntungan pakai brush pen itu Dia otomatis Kalau ke atas itu kita bisa tipis Sementara ke bawah Dia akan tebal Kalau dikasih sedikit tekanan Nah, berikutnya ini Gue contohin beberapa huruf Abjad Di beberapa abjad di awal Jadi bisa dilihat tadi kan Pas garisnya naik Dia tipis Pas garis turun Sedikit kasih tekanan Jadi garisnya tebal Nah, gue contohin Cuma sampai huruf H aja Nanti bisa di-replay aja Nah, ini Terus gue kasih Direction Jadi Kalau panahnya ke bawah Dia Tebal Panahnya ke atas Garisnya tipis Ini gak tau kenapa Di beberapa ini ada Semut Jadi gue tiup Dan Bullpennya juga ketiup Jadi itu bukan karena Magis atau gaib-gaib Ini karena ada semut Ya, jadi disini gue kasih direction Dan dipercepat videonya Untuk menegaskan Kalau garis ke atas Upstroke itu tipis Dan ke bawah itu Tebal Nah, kita lihat dari jarak dekat ya Oke Nah, kelihatan kan directionnya Mudahnya pakai brush pen ini Nilai plusnya Karena dia Langsung memberi Tekanan tebal tipisnya Gitu Kalau dengan tekanan yang pas Sekarang ini gue contohin Penulisannya Menggunakan brush pen Dan dikasih sedikit Hiasan Kalau di bahasa inggrisnya Disebutnya flourish Jadi ada yang sedikit Dipanjangkan hurufnya ke bawah Ada yang diberi Lingkar-lingkar Dan Kenapa pangsit ya Karena saat merekam ini Gue lagi lapar Nah, berikutnya kita masuk ke Namanya ini Fox Calligraphy Fox Calligraphy ini Bisa pakai Ball pen Bisa pakai Pensil biasa Kalau sekarang gue makanya itu Drawing pen Snowman Drawing Pen Yang kalau gak salah Nomor 3 0,3 Nah, sebenarnya proses Bikin Fox Calligraphy Ya kayak gini Contohnya nih Tapi gue bikin Satu persatu dulu ya Kita Ulang lagi Upstroke Itu tipis Karena memang Ball pennya ini tipis ya Nah, pas downstroke Kita bikin dua garis Yang berdempetan Dua garis yang berdempetan Jadi nanti Pas ditulisan Dia jadi garis tebal gitu kan Kita aplikasikan ke hurufnya Jadinya kayak gini nih Lagi-lagi ini Gue bikin abjadnya Cuma sampai G aja ya Eh, sampai H aja Supaya nanti gampang melihatnya Jadi kita bikin dulu Tulisan fullnya Penuhnya Baru kemudian kita tambah sedikit Garis tebalnya pas di downstroke Nah, disini kita butuh Pembiasaan Jadi pas Bagian mana yang downstroke Bagian mana yang upstroke Gitu Kita bikin Sampai sini Bisa ditinggalin gini aja Karena ada nilai seni tertentu juga ya Blank Apa namanya Bagian downstroke nya ini Blank space gitu Atau Nanti bisa kita fill dengan Di hitamkan gitu Sehingga Nanti jadinya kayak efek Pake brush pen Jadi tebal garisnya Disini gue bikin direction Lagi panahnya ya Nah, disini gue tebelin Jadi Kalau dilihat Kasat mata Ini jadi kayak pake brush pen Karena Bikinnya yang downstroke nya juga tebal Yang upstroke nya tipis gitu kan Dan ini Lain juga Bagusnya Jadi Sebenernya fox calligraphy ini Artinya itu fake Palsu gitu Ya memalsukan efek brush pen Menggunakan Ball pen biasa gitu kan Nah ini kita lihat dari dekat Jadinya kayak gini Yang garis tipis Ke atas Yang garis tebalnya Ke bawah Ya sekilas Keliatannya kayak brush pen Gitu Sekarang gue contohin penulisannya ya Jadi Dibikin dulu Seluruh Katanya Atau kalimat yang mau dibikin Disini gue bikin Kata-katanya itu Mie goreng Lagi-lagi Karena Saat merekam video ini Gue lagi lapar banget Nah Berikutnya Kita tebalin garisnya Satu persatu Yang downstroke nya aja ya Bukan yang upstroke Disini butuh Pembiasaan juga nih Yang mana yang downstroke Yang mana upstroke Jadi yang penting adalah Latihan Karena Apapun Yang kita kerjakan Itu proses penting Jangan percaya Hal instan Nah Kalau udah di Feel Downstroke nya Jadinya Seperti efek brush pen Gitu Oke Sip